Pemirsa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan penyediaan informasi dan pengaduan kepada pasien dan pengunjung rumah sakit, Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal sejak beberapa pekan lalu telah menetapkan Duta Customer Care yang bertugas melayani para pasien pengunjung yang akan berobat di rumah sakit tersebut. Dalam keseharian, para Duta Pelayanan Rumah Sakit tersebut selalu siap membantu dan melayani para warga dan pasien yang akan berobat. Mereka selalu siap membantu dan menawarkan bantuan pelayanan awal di depan pintu rumah sakit, serta mengantar ke lokasi tujuan dan tempat pelayanan yang belum diketahui oleh pengunjung yang akan memenuhi syarat administrasi berobat di rumah sakit berplat merah tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daud Arief Dr. Hamonangan Sitompul menyampaikan, Dibentuk Duta Pelayanan di Rumah Sakit Umum Kuala Tunggal berawal dari berkembang pesatnya warga dan pasien yang berobat dan sebagian belum mengetahui tempat pelayanan kesehatan, sehingga perlu dituntun dan dibimbing menuju lokasi pelayanan sehingga menjadi lebih cepat dan tepat menuju pelayanan berikutnya. Berkembang dan kunjungan pasien yang berobat pun sudah bertambah hari per hari bisa sampai 200-300 kunjungan. Melihat ada beberapa kejadian bahwa ada beberapa pasien dan keluarga pasien untuk menjumpai ataupun ke arah beberapa pelayanan yang masih bingung, sehingga kita melihat, mengopulasi dan membuat, menciptakan Duta Rumah Sakit ini yang menuntun mereka untuk ke tempat pelayanan di mana yang mereka tuju. Karena kalau tidak dituntun dari beberapa keluarga pasien, sehingga membuat pelayanan lambat, sehingga pelayanan itu bisa sampai ke sore. Sehingga karena pelayanan banyaknya pasien, makanya kita ciptakan itu untuk menuntun mereka untuk lebih cepat dan tepat untuk pergi ke pelayanan berikutnya. Sementara Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Kai Haji Daud Arief Kola Tungkal Alam Sukisman yang mengawasi kinerja rumah sakit sejak era pimpinan Bupati Anwar Sadat Hairan mengatakan, dengan adanya Duta Pelayanan Rumah Sakit akan mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ke depan pelayanan terbaik bisa menjadi ikon di rumah sakit tersebut. Dan ke depan para Duta Pelayanan bisa memahami karakter orang yang masuk rumah sakit dan mengedepankan senyum sapa dalam pelayanan. Duta Pelayanan Rumah Sakit itu tujuannya untuk melayani masyarakat agar lebih mudah berakses kepada kepelayanan publik. Jadi memang kami belum sempurna, tapi step by step, salah satu nanti menjadi ikon pemerintah kuas hairan inilah itu menjadi ikon pemerintahan wasadat. Rumah sakit Daud Arief ini akan menjadi ikon beliau, ada sejarahnya di sini. Duta Pelayanan yang berjumpa 18 orang bekerja secara bergantian. Salah satu koordinator Duta Pelayanan mengaku merasa bangga setiap hari dapat melayani warga yang datang ke rumah sakit dan memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas-jelasnya. Kepada warga yang akan berobat, menurutnya peningkatan pelayanan rumah sakit tak terlepas juga dari pengawasan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit agar pelayan menjadi lebih baik. Jadi kan dari ada inovasi terbaru, di mana cara peningkatan pelayanan baik di dalam ataupun di luar. Nah kita mulai dari pelayanan depannya pak. Jadi kan selama ini biasanya ada pasien yang ibaratnya mau kemana-kemana, kebingungan gitu. Jadi kita di sini melihat inovasi apa yang bisa diberikan itu pasien rakat seperti ini. Namanya kita bikin duta pelayanan rumah sakit. Adanya Duta Pelayanan Rumah Sakit Daud Arief Kulatungkal diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal sehingga mempermudah para pasien dan warga yang akan berobat dengan pendampingan pelayanan dan pengawasan yang maksimal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.